Terima kasih Itu yang menarik dari Soto Koirul ini Ini semambung itu di daerah Sidoarjo Itu yang menarik Jadi yang membuat Kak Samurai suka kesini Itu adalah karena ada Iga goreng dan buntut goreng Tapi pakai kuah soto Kalau tidak di goreng juga bisa sih sebenarnya Tapi yang menarik adalah Iga goreng sama buntut gorengnya itu Selain soto daging Selain soto daging dan soto jeruan Yang biasa, yang standar Dia punya itu tadi Iga goreng sama buntut goreng Terus cuy Kalau mau masuk itu arah ke bandara ya Itu ada Arah ke bandara dari jalan Ahmad Yani Arah ke bandara itu ada Patung kuda cuy Nah itu patung kuda Patung kuda itu Itu ciri Gapuro Patung kuda itu ciri-cirinya cuy Ciri-ciri dari Apa? Dari Jalan masuk ke depot koirul Sama depot nasi goreng riski cuy Cuy Salah satu yang menarik dari Soto cak koirul semambung ini cuy Adalah nasi putihnya Yang ditaruh di bakul Yang ditaruh di bakul Dan dibungkus pakai daun pisang cuy Ini unik banget dan menarik Jadi Kayaknya di tempat lain gak ada ya Menurut Kak Samurai Kayaknya di tempat lain gak ada Ini benar-benar menarik cuy Kak Samurai pesan beberapa jenis soto ya Yang pertama adalah soto jeruan Kusus paru babat ya Kusus paru babat Pokoknya komplit lah Semua jeruan ada Dikasih topping telur Apa? Dikasih topping telur rebus paru Ada paru Ada babat Wah ini cuy Ini penggemar jeruan ini berpesta pora Dengan semua jeruan yang ada Karena memang cak koirul ini adalah Soto daging sapi Oh iya cuy Ada ususnya juga Ini dia cuy Lihat tuh Benar-benar Full jeruan Dan yang kedua Soto daging Ini buat kak Samurai pribadi Soto daging sapi Benar-benar daging Kak Samurai minta Benar-benar daging Tanpa lemak Tanpa gajih Memang Datangnya gak terlalu sempurna ya cuy Ada dikit-dikit lemak Atau gajih Tapi Sangat bisa ditoleransi Lihat tuh cuy Potongannya Gede kan cuy Potongan dagingnya gede Jadi benar-benar Rasa makan daging Cuy Kak Samurai ada di Soto buntut cak koirul Soto buntut cak koirul Ini Cuman kak Samurai gak makan Soto buntutnya Melainkan soto dagingnya cuy Lagi males Tangannya kotor Makan soto dagingnya cuy Ini dagingnya Sotonya Agak-agak asin Gak-agak asin Gak pake nasi ya Ini Sakingnya cuy Disini tuh yang unik Lihat Ini nasinya ditaruh di bakul Kemudian Dibungkus sama Daun pisang Nasinya ditaruh di bakul Dibungkus sama daun pisang Lihat Nih Ini bakulnya Jadi kayak jaman dahulu kalah Daun pisang Rasanya wangi Mereka kan kak Samurai Makan nasi Jadi Makan soto Puah sama Gak aduh daging Ini Dapat telur Rebus paru Dagingnya 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 itu benar-benar mantep Lihat Sepotongan dagingnya itu Sendo-sendo Ini Ini buntut Tadi baru dipanaskan ya Ini Ini Amin lagi Apapun ini Apapun ini Kalau nggak seng-seng Nggak Kecilanmu Dulu tak kasi kayak gini Seng-seng Iya Ini Enak-enak nih kalau yang ini cuy udah pakai nasi pakai kuah terus iga soto iga sapi cuy soto iga sapi lihat tampilan daging iganya pakai nasi pakai kuah yang banyak iga kelihatannya cepet dikit nah itu iganya cuy iga nah ini iganya cuy kelihatan cuy lemak dan daging kasih kuah yang banyak bermain-main makin air swoker cuy iga sapi pakai kuah soto pakai daging saya cuy dulu ya kayak gini enggak apa pun pak enggak segini kok yang waktu berdub yang bareng gak ikut loh enggak potong gak ya kelihatan cuy tanggal menikmati jangan awesome dan dibikirin enggak ada anak kecil yang pesan cuy krunya Kak Samurai nambah nasi cuy dia buka bungkusan nasi karena emang khas disini nasinya dibungkus pakai daun pisang cuy unik banget tampilan buntut gorengnya cuy ini kru minta sop eko sop soto buntut goreng tadi mintanya dagingnya enggak pakai lemak ada dikit-dikit lemak tapi enggak dominan hmm minum alhamdulillah alamin cuman kayaknya tadi ini kerasaku ya kuahnya kurang panas kuah sotonya kurang panas oke kak samurai sudah selesai makan mau pulang sudah kenyang cuy soto daging dan nasi goreng plus 3 goreng semangkok funghaise lam lam sum banget kak samurai melaporkan dari semambung si luarjo depot koirul soto koirul dan nasi goreng riski depot riski oke cuy funghaise lam lam sum banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati